Oke, Nona Kate, coba kita lihat hasilnya. Hasil ronsennya menarik dan ada yang harus saya sampaikan. Cepat, makan sneknya, mumpung dia nggak lihat. Maaf, kamu lagi makan ya? Oke, mungkin aku salah lihat. Nah, makan lagi, ah! Ini beneran menarik. Oke, nggak salah lagi, aku denger ada yang makan kok. Gimana mau makan coba, aku kan pakai masker. Dia ketipu, saatnya makan keripik. Aku tahu kamu emang makan. Kamu pasti punya banyak simpenan camilan. Enggak, enggak, bukan penyaku. Aduh! Kamu kan tahu aturannya, nggak boleh ada makanan. Dengar, ini akan kumasukin berkas medismu. Jangan makan junk food lagi ya. Jangan nangis, ini demi kebaikanmu. Tapi aku kan suka nyemil. Oke, penyamaran ini pasti akan berhasil. Aku bakal selipin ke bawah bajuku. Dan beberapa marshmallow untuk memberiku pipi tembem. Pekan mode, aku datang! Siapalah lagi sini? Bukan salah satu model, kan? Aku datang untuk menonton pekan mode. Eh, baiklah, terserah. Masuk nih. Oh, tidak! Ponselku! Kutaruh di dalam tas! Apa? Kamu nyembunyiin sesuatu? Kamu pikir kamu bisa berhasil masuk dengan semua camilan itu? Yang bener aja. Memangnya kamu selapar apa sih? Oh, pekan mode. Kamu cantik sekali. Oh, wow. Dia pasti seorang putri. Halo, Pak. Bolehkah aku masuk? Tentu saja. Silakan. Oh, dia cantik sekali. Tunggu. Sepatunya ketinggalan. Aku harus balikin ke kaki mungilnya. Oh, wow. Lihat blusnya. Luar biasa. Hey, Madison. Kamu berhasil masuk. Ya dong. Dan lihat ini. Hmm, itu sepatu mungil. Lebih dari itu. Cium deh. Wah, ini coklat. Kamu membuat sepatu coklat. Sepatu ini kecil banget. Hey, tunggu dulu. Baunya nggak kayak sepatu. Aduh, ada yang lihat nggak ya? Aku pasti konyol karena nyicipin ini. Uh, sepatu ini sangat lezat. Tunggu dulu. Putri nggak pakai sepatu dari coklat. Aku suka pekan mode dan coklat. Aku juga. Astaga. Wah, kamu humoris juga ya. Pintur lagi. Ya, jelas dong. Aku juga bisa sulap. Perhatiin ya. Jempolku bisa copot. Tada. Tenang aja. Bisa kupasang lagi kok. Wah, kamu jago banget. Hah, ciwi-ciwi itu suka susulap ya? Kalau gitu, aku harus bisa sulap. Biar mereka pada nempel. Eh, kan punya tiktak sama stabilo. Pasti bakal berhasil kok. Siapin tiktak sama stabilo. Warnain wadah beningnya kayak gini. Tapi, jangan sampai kena labelnya ya. Warnain sininya juga. Mereka pasti bakal notice aku. Hai, aku punya trik lho. Lihat nih tiktak jeruknya. Ntar bisa kubikin jadi rasa ori. Wow, gimana caranya? Keren juga trik sulapnya. Hah, tapi bodo amat sih. Hai, cowok. Permainan sulapmu juara deh. Sulapnya berhasil. Hai, aku juga suka tiktak. Mau makan bareng gak? Punyaku masih utuh nih. Eh, Thomas. Lihat deh. Unyukan. Iya deh, iya. Jangan ganggu dong. Lagi baca nih. Eh, eh. Ada yang lebih unyu lagi nih. Oh. Nyebelin. Hah? Tali pancingnya cuma dianggurin tuh. Dia pasti gak bakal ngeh. Beres. Udah kuiket pake tali pancing. Tinggal masukin kuncinya ke kaleng soda. Tuang sodanya ke gelas. Wah, mantap. Halo. Iya, lagi nuang soda nih. Tolong dong. Tolong dong, jangan berisik terus. Hah? Oke, bentar. Kenapa, Thomas? Kok gelasnya bisa terbang? Nih, aku tunjukin. Pegang botolnya begini, terus tuang. Hmm, oke. Gini kan? Kalau udah, tinggal lepasin aja. Aduh! Kok jadi gini? Tadi katanya bisa terbang. Perlu pake kunci biar triknya berhasil. Nah, kan? Oh, haha. Garing tau. Makan di kasur emang paling top. Asik. Ini kayaknya lezat banget deh. Yang kurang cuma hiburan nih. Nah. Putar. Ayolah. Hore! Aduh. Butuh bantuan nih. Diam di situ ya. Astaga. Kenapa sih ini? Coba pake kaki aja deh. Ayo dong kaki, bantuin aku. Jangan bergerak. Ya ampun. Aku cuma pingin makan sambil nonton. Jangan ngecewain aku ya. Nah, kan bisa? Tidak. Duh, jatuh ke tempat yang berminyak. Ternyata jawabannya ada di sini dari tadi. Kalau aku lipat kotak ini jadi dua, aku bisa tempelin tablet pake klip kertas. Seperti ini. Tinggal modifikasi dikit aja. Jadi deh makan malam sambil nonton. Dan dua tangan berarti lebih banyak pizzanya. Wuhu, makin seru nih. Aduh, itu pisaunya berdarah-darah. Gak berani nonton. Mudah-mudahan kamu lapar, Sofia. Wah, aku butuh pengalih perhatian. Gak ngaruh, darahnya tetep aja. Wah, ini keliatannya enak. Duh, sausnya kebanyakan. Gimana cara makannya? Oh, begitu ya? Apa? Iyuh, jeruk banget. Pokoknya enggak. Eh, jepit rambutku. Kayaknya bakal berhasil nih. Sini sayap emku, sayang. Nyam. Enak banget. Ah, apa? Apakah bajuku yang kotor dan mulut penuh saus bikin kamu takut? Rrrr. Akulah si monster ayam. Hehehe, dasar penakut. Uh, apa yang terlewat? Akhirnya bisa nyantai sendirian. Nih cewek-cewek pada ngapain sih? Aduh, TV-nya gak kelihatan. Iya, aku gak lihat papannya. Gimana aku bisa tahu tokonya tutup? Hmm, aku makan keripik aja deh. Hmm, seriusan? Itu keripiku. Dia makan rakus banget. Terus kenapa suara mereka cempreng? Aku usir juga nih lama-lama. Kalau enggak, biar aku kasih pelajaran. Lihat catakan es ini. Hari ini kita mau bikin camilan spesial. Atau mungkin camilan serem merayap. Masukin makhluk kecil ini di tiap catakan. Tenang, cuma mainan kok. Lalu isi dengan soda atau jus favoritmu. Kalau mau dicampur juga boleh. Serangga ini gak mengubah rasanya. Sampai nanti semuanya. Tutup atasnya sebelum ditaruh di freezer. Jangan lupa yang terakhir. Beberapa jam lagi, prank kita siap. Kalau udah jadi, bentuknya kayak gini. Serangganya tersembunyi. Dan siap. Maaf, tadi aku marah-marah. Nih, aku bikinin es segar. Kayaknya mereka doyan. Hah? Ya ampun, cici banget. Ini beneran serangga. Ya ampun. Ah, misi berhasil. Sub indo by broth3rmax